Memang dari secara alam bahwa air hujan ini juga membawa adanya kandungan pupuk nitrogen dalam bentuk ammonium Nah ini yang tidak kita inginkan ammonium yang berlebihan ini masuk ke dalam tubuh tanaman Apalagi saat menjelang fase generatif Maka akan menurunkan tingkat CN rasio di tanaman tersebut sehingga akan kembali ke vegetatif kembali memunculkan daun baru lagi Halo sahabat mutiara Salam jumpa lagi dengan saya Mas Ulhadi dalam sesi Q&A Jadi pada sesi ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mutiara semua yang sudah diajukan di berbagai media sosial kami ya Oke langsung saja Untuk yang pertama pertanyaan dari The Perfect Project ya Ini menanyakan apakah Karate Plus Boroni dan MAP tidak antagonis antara kalsium dan fosfatnya Oke jadi memang unsur hara kalsium dan fosfat ini saling antagonisme Yaitu dimana apabila salah satu unsur hara tersebut dalam jumlah yang lebih besar maka dia akan menekan penyerapan unsur hara yang lainnya Begitu pula dengan sebaliknya ya Jadi memang kalsium dan fosfat ini dia saling antagonisme Maka Karate Plus Boroni ini kita berikan untuk di tanah Dan untuk meroke MAP-nya kita foliarkan, semprotkan Nah antagonisme hara ini akan terjadi apabila kedua unsur hara ini ketemu dalam bentuk konsentrasi yang tinggi Ya dalam bentuk pekatan misalnya seperti itu Jadi kalau dalam konsentrasi atau dosis yang memang dia rendah tidak ada masalah Apalagi cara aplikasinya juga berbeda Satunya di tanah, satunya lagi di foliarkan Itu juga tidak bermasalah Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ed Mas Dan Isin tanya Pak, pupuk kalium tinggi non-klor Yang bisa disemprotkan pada tembakau Oke, jadi memang tembakau ini adalah salah satu jenis tanaman yang sensitif terhadap klor Ya, dimana apabila diberikan pupuk yang mengandung klor Ini dalam konsentrasi yang berlebihan Maka akan menurunkan kualitas dari tembakau tersebut Nah, solusinya kita berikan pupuk yang bebas klor kaliumnya Ya, jadi untuk sehara foliar kami sarankan menggunakan pupuk meroke SOP Dimana kandungan K2O-nya, kaliumnya ini sebesar 52% Dan 18%-nya itu adalah usur hara sulfur Nah, untuk dosisnya, dosis semprot foliarnya Kita anjurkan 2-3 gram per liter Atau 3 sendok makan per tanki 15-16 liter Oke Pertanyaan selanjutnya dari Ed Milum Departemen 4971 Ada yang tahu berapa lama jeruk dekopon Lamanya matang Ini Kira-kira umur panennya berapa gitu ya Kalau kita nanam jeruk dekopon Nah Apabila kita menanam di dataran rendah Itu kemungkinan waktu panennya juga akan lebih cepat Dibanding kita menanam di dataran tinggi Secara umum jeruk dekopon ini bisa kita panen Sekitar 6 bulan sejak bunga mekar Nah, tanda-tandanya itu sudah menunjukkan adanya Perupaan warna semburat kuning ya Itu Menunjukkan bahwa Menjelang siap untuk panen Atau mungkin kita bisa berikan pupuk yang mengandung Pospat Jadi untuk merangsang Supaya lebih cepat Pematangannya Ya Jadi dirasa mungkin setelah umur 5 bulan Ke atas kita bisa jerikan Berikan itu Kita kasih contoh adalah Pupuk profit maxi Dimana disitu ada Tinggi pospat dan juga tinggi kalium Ya Jadi untuk pematangan Buah itu Akan lebih optimal Demikian Pertanyaan selanjutnya Dari Ed Sayful Ini bertanya Tanaman umbi singkong itu Sensitive tidak terhadap klor Terus KCL Merauke Apakah bisa di mix Dengan Pupuk NBK Ponska Oke Nah Sebenarnya Belum ada Data yang akurat Apakah singkong ini juga Sensitive apa enggak Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomis Bahwa Singkong ini kan Nenek ekonomi Cukup Cukup rendah lah Istilahnya harga jualnya juga Tidak begitu tinggi Jadi kita berikan pupuk Kalium yang mengandung klor Itu tidak bermasalah Ya Karena kan juga Klor ini sebenarnya juga dia Cepat tercuci juga Apabila Di Tanah Ya Nah KCL Merauke Ini bisa di mix Dengan NBK Baik itu NBK Ponska NBK Mutiara Ataupun NBK yang lain Ya Sebagai Tambahan asupan Untuk Kaliumnya Nah Jadi memang Tanaman yang dipanen Umbinya Itu Porsi Unsur harga kaliumnya Juga harus Tinggi Ya Karena untuk Mendapatkan Mendapatkan Kandungan pati Yang lebih Tinggi Itu perlu Kalium Di situ Ya Jadi Pakai KCL tidak masalah Meskipun dia Basisnya adalah Mengandung Klor Terus Pertanyaan selanjutnya Dari Ini FAD Andriadi Ya Jadi Pemakaian NBK Grower Ditambah Karate Plus Boroni Terus juga Ada Tambahan Adanya Hujan Ya Mungkin Di musim penghujan Maka Akan menyebabkan Adanya Terbus daun Nah Ini Mungkin Ditanyakan Itu Di Durian Mungkin Ya Karena Kalau ada Terbus daun Pada saat Generatif Itu Nanti Bermasalah Kedepannya Untuk Buahnya Oke Jadi Memang dari Secara Alam Bahwa Air hujan Ini Juga Membawa Adanya Kandungan Pupuk Nitrogen Dalam Bentuk Amonium Ya Nah Ini Yang Tidak Kita Inginkan Amonium Yang Perlebihan Ini Masuk Kedalam Tubuh Tanaman Apalagi Saat Menjelang Fase Generatif Maka Akan Menurunkan Tingkat CN Rasio Di Tanaman Tersebut Sehingga Akan Kembali Ke Vegetatif Kembali Memunculkan Daun Baru Lagi Nah Jadi Kita Perlu Siasati Yaitu Dengan Menaikan CN Rasionya Kita Perlu Adanya Asupan Nutrisi Berupa P P P Pospat Dan Kalium Yang Tinggi Dan Juga Mungkin Dari Golongan Penyemprotan Insek Cisida Yang Dari Kolongan Triazole Itu Juga Untuk Membantu Menghambat Munculnya Terbus Daun Jadi Supaya N Dalam tubuh Tanaman Ini Tertekan Kita Perlu Tingkatkan Kalium Jadi Jadi Bisa Bisa Pake Mungkin Pupuk Dengan Kalium Yang Tinggi Pupuk Subur Kalibutir Terus Kalau Untuk Koliarnya Bisa Pake Roke SOP Oke Selanjutnya Ini Pertanyaan Dari FMR Shad Mau Tanya Apakah Aman Pupuk NPK Mutiara Ditabur Atau Ditugal Dekat Dengan Pangkal Batang Tanaman Yang Masih Kecil Misal 7 HST Dan Dosis Yang Aman Itu Berapa Jadi Kalau Untuk Tanaman Semusim Itu Kita Lebih Baik Dikocorkan Atau Apabila Mau Ditugal Kita Kasih Jarak Jangan Terlalu Dekat Dengan Pangkal Batang Tanaman Yang Kita Tanam Jadi Supaya Tanaman Ini Tidak Istilahnya Mengalami Hidrolisis Cairan Dalam Tanaman Ini Akan Keluar Karena Pekatnya Konsentrasi Yang Ada Di Dalam Pupuk Jadi Kita Kasih Jarak Mungkin Sekitar Satu Cengkal Kita Tabur Pupuk Di Situ Untuk Tugal Atau Taburnya Kalau Untuk Kocor Sesuai Dosis Yang Kita Rekomendasikan Di Brosur Kami Bisa Dilihat Di Aplikasi Petani Cerdas Disitu Kisaran 2 gram Per liter Itu Relatif aman Untuk Tanaman Oke Demikian Q&A Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat 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 Jangan Lupa Sahabat Mutiara Semua Untuk Subscribe Channel Youtube Kami Yang Mika Mutiara TV Dan Supaya Menjadi Motivasi Kami Kedepannya Untuk Memproduksi Video-video Dikulasi Kami Yang Lainnya Oke Salam Mutiara Sampai Sampai selamat menikmati